Oke, halo teman-teman semuanya Pada bisa open mic semua gak nih teman-teman Oke, aman ya, aman ya, mantap Oke, hari ini kita bakalan Belajar satu tools ya teman-teman tentang Gimana cara kita ngelacak orang-orang nih Nah, mungkin untuk pertama-tama Kita bisa teman-teman akan saya kirimin link ya Silahkan di klik di kolom chat Nah, itu coba teman-teman buka Oke Linknya agak lama buat join itu Nah Kali ini kita akan belajar gimana cara Melacak ya Kita bisa melacak orang-orang yang Sekiranya kita ingin laca Nah, tapi kita gak menggunakan salah satu Tools yang memang hanya by regional aja Karena biasa ada cara-cara melacak yang hanya By email, by IP address Dan itu biasanya itu gak Gak akurat ya Tenang, ini di record ko Aman Nah, biasanya kalau misalnya kita ngelacak orang-orang Itu bakalan Gak akurat Karena kalau misalnya kita ngelacak hanya by IP address Dan lain sebagainya itu Kita hanya melacak by area By location Nah, kalau misalnya kita melacak yang seperti itu Katakanlah areanya ketemu Kota Jakarta gitu ya Nah, masanya kan Jakarta itu kan besar sekali Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana dong? Kita mau ngelacak orang Ketemunya cuma kotanya aja Bahkan cuma kadang-kadang cuma negaranya aja Itu kan bisa Bikin kita puyeng tujuh keliling gitu Kalau mau nyari orang Tapi kayak gitu gitu loh Satu Jakarta itu besar sekali Nah, maka dari itu Kali ini kita akan belajar Gimana caranya kita bisa Melacak seseorang Dari IP address Dan itu akan dikembangkan menjadi Titik location Sesuai dengan GPS-nya dia Nah, sekarang kan kita tahu gitu loh Semua HP Semua iPad Bahkan laptop pun itu sekarang sudah ada GPS-nya Nah, itu yang kita manfaatkan Kita gak usah repot-repot Bikin Cara lacak yang menggunakan IP address Kita gak usah repot-repot Bikin cara lacak menggunakan area Dan lain sebagainya gitu Jadi sekarang kita akan Memanfaatkan GPS ini Untuk gimana caranya Ngelacak orang Nah, gimana caranya Saya akan memperkenalkan Satu tools Yang Namanya adalah Kali Linux Nah, teman-teman Sebelumnya Udah pada tahu belum Kali Linux itu apa? Mungkin bisa di open mic aja Gak masalah Atau di chat Masih belum ya Nah, ini Mas Ferry Firmanca ini Udah Tahu ini sepertinya Ini sudah master Ini sepertinya Oke Yang lainnya apa? Udah tahu Tentang Kali Linux Oke 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 Sepertinya OS Oke Saya akan jelaskan Secara garis besarnya Kali Linux itu seperti apa ya Teman-teman Saya akan share screen Sebentar Nah, kelihatan gak ya? Kelihatan gak teman-teman? Oke Mantap Sebentar Masuk ya Sebentar ya teman-teman Oke Nah, kalau Linux ini adalah Sebuah operating system ya teman-teman Operating system itu sebenarnya apa? Secara garis besarnya Operating system itu Kayak Windows-nya teman-teman Jadi kan ada Windows Ada Linux Ada Parrot OS Ada macem-macem Jadi ini adalah operating system Dimana teman-teman bisa menjalankan Satu sistem operasi Yang di dalamnya itu Kalian bisa punya aplikasi Kalian bisa kayak Punya Word Bisa dan lain sebagainya Itu dari Sebuah Operating system Nah Kenapa kita pilih Kali Linux? Karena Kali Linux ini Adalah operating system yang Sangat-sangat Buat orang-orang hacking itu Enak ya Karena disini itu kita gak usah Repot-repot Kayak ada Ini itu Karena ini sistemnya itu open source Jadi disini itu kita bisa Berkolaborasi dengan Hacker seluruh dunia Kalau misalnya bikin aplikasi Bikin tools Itu bisa langsung Dimasukkan ke GitHub Dan kita bisa Pakai di Tools ini Nah Caranya Adalah Dengan Kali Linux ini Kalian bisa install teman-teman ya Kita bisa install ke Banyak Cara Pertama kalau misalnya Saya ini Saya pakai laptop Windows Tapi saya gak Gak install itu Dengan Ke sistemnya Jadi saya cuma install Melalui Windows Jadi ini kayak Saya bisa buka Seperti aplikasi gitu Jadi tenang aja Gak Gak repot kok Ini sebenarnya juga bisa Di install pakai Flash disk Bootable USB Juga bisa pakai VMware Nah itu terserah Tapi kalau misalnya Teman-teman mau belajar Tentang cara installnya Akan saya ajarin Di next Tapi Kali ini Saya ingin Peragakan Gimana caranya Kita bisa melacak langsung Pakai Kali Linux Dan saya Mendisklaimer sebelumnya Kepada mungkin ada Senior-senior yang sudah Gabung di Google Meet kali ini Dan juga senior-senior yang menonton Saya mohon izin Disini Hanya untuk sharing Dan jangan Sampai Teman-teman semuanya Mungkin yang Masih awam Untuk menggunakan teknik ini Sebagai teknik Kriminal Karena kalau misalnya Kita menggunakan teknik ini Dengan Tidak bertanggung jawab Teman-teman bisa kena Pasal yang sudah saya jelaskan Pasal-pasal apa saja Di Kelas Jago Hacking Volume pertama Jadi seperti itu Teman-teman tolong digunakan Sehati-hati mungkin Dan Anggap saja Ini hanyalah Semoga edukasi Gimana Teman-teman semakan gak nih Sampai sini Oke Bisa di Chat dulu semuanya Saya gak lanjut nih Kalau semuanya gak semakan Takutnya Ada apa-apa nih Oke oke Sepakat ya Nah Sebenarnya tools apa sih Oke Sepakat semua nih Mantap mantap Kita Lanjut ya Brother brother Semua Kali ini Kita akan belajar Sebuah tools Yang bernama Seeker Nah Seeker sendiri Itu adalah sebuah tools Dimana kita bisa Mencari seseorang Sesuai Dengan IP addressnya Dan juga sesuai dengan GPSnya Yang Tepat gitu ya Nah Kita akan Coba lihat ya Disini Nah Sekali lagi Teman-teman tadi sudah sepakat Bahwa ini hanyalah edukasi Dan tadi Sebenarnya Saya sudah memberikan Sebuah link ya Teman-teman ya Link itu berisi apa Link itu adalah Teman-teman tadi Yang sudah ngeklik Siapa aja coba Mungkin bisa Chat atau Open mic Yang sedang ngeklik Tadi siapa aja Bro Aus ya Bro Aus sama Bro Valen ya Kalau boleh tahu Bro Aus Tinggalnya di daerah mana nih Bengkulu ya Oke Sebentar Bengkulu itu Riau bukan ya Batam itu bukan Oh bukan ya Oh Oh ini Riau ini ya Ya betul ya Oke 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 sebentar Nah ini Bro Aus Ini saya izin ya Saya izin buka Data-data Bro ya Yang karena tadi sudah Ngeklik ya Ini diperbolehkan kan nih Boleh ya Iya Jadi teman-teman Tadi itu kan saya sudah Kasih link ya Nah di link itu sebenarnya Seolah-olah kita akan Memberikan teman-teman itu Invite group Group apa Group ya Group jago hacking Nah itu semua orang Itu kan bisa join Nah ketika dia join Dia akan Kita bakal dapet nih Data-data nya Dari OS Windows Nya apa Platformnya apa Google Dan lain sebagainya Sampai Ke Disini kan ada country Country Indonesia Sampai regionnya Riau Island Island gitu ya Nah ini akhirnya Ketahuan deh Ini Google Maps nya Dimana Ini sekali lagi Sudah diizinkan ya Sama Bro Aus ya Oke 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 nah Kayak gini ya teman-teman Ini kita tinggal Buka aja Langsung open link Waduh Besar sekali Nah ini Kira-kira bener gak bro Titik rumahnya bro Halo Bro Aus Ini Kurang keliatan ya Sebentar Sebentar Nah segini Oh jauh ya Nah ini Eh Ini ada Kayaknya ada Teman-teman Lainnya ada yang Nge-click gak Tapi orang Sumatera Ada gak Soalnya ini Banyak sekali Data yang saya dapet Oke Belum ada Oke Saya jelasin dulu Teman-teman Nah Jadi Intinya itu Bakalan seperti ini Kalian bisa dapet Titik lokasinya Utamanya Itu bisa sampai Se Akurat ini Sampai sedetail ini Karena kan biasanya Kita dapet range ya Nah karena Disini itu kita Menggunakan Fasilitas GPS Jadinya Kita Dapet Titiknya Sampai di Titik rumahnya Seperti ini Nah sekali lagi Ini hanya untuk Edukasi ya Teman-teman Jangan disalahgunakan Nah semua yang sudah Gabung disini Tadi sudah sepakat Untuk saling Meng-edukasi Jadi Akan saya lanjutkan Oke bro Aus Sorry Saya coba Cari yang lainnya ya Nah Buat teman-teman disini Tadi yang Ngeklik Coba Yang dari Batam Ada gak Halo 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 Oh bro Aus tadi di Makassar ya Sumatra Makassar Sumatra Nah ini teman-teman Ini ada yang dari Jakarta Disini tuh saya bisa lihat Teman-teman dari Jakarta Terus pake ISP ISP itu Internet Service Provider Ini pake MNC Ada yang Disini ada yang pake MNC juga Ada yang pake Telkomsel Nah ini adalah Cara kita melacak Satu-satu Orangnya Karena disini tadi Saya sudah Dapet Teman-teman sudah Ngeklik Ada yang dari Riau Ada yang dari Batam Nah ini kan macem-macem Kita bisa Dapet semuanya ini Kalau misalnya Ada yang ngeklik Oke Sekarang kita Ada yang ngeklik Satu lagi Ini Jakarta Jadi ini Perhatikan kolom Yang di kanan ini Ini adalah Real-time HTTP requestnya Ketika ada orang Yang ngeklik Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman sekarang Ngeklik Teman-teman bisa Real-time Saya bisa tau Lokasinya dimana Cuma ini emang Loadingnya agak Lama Jadi sekarang Saya jelaskan Per aplikasinya ya Nah ini kita bisa Dapet lagi nih Halo Teman-teman ada Teman-teman ada Yang baru ngeklik gak nih Yang dari Jakarta Yang pake First Media Mungkin gak apa-apa Cat aja Biar kita bisa Saling interaksi Ini Nah Ini ya teman-teman Disini sudah ada yang Barusan ngeklik Ini tuh Kita sudah dapet Langitude Latitude nya Sama longitude nya Ini kalau misalnya Kita buka Ini bisa langsung dapet Titik rumahnya Sekali lagi Coba kita buka Ini bener nih Gak ada yang Ngeklik Barusan nih teman-teman Loh ini ada lagi Yang ngeklik Ada yang dari Banjarnegara Yang pake Telkom Central Java City Banjarnegara Ada yang dari Banjarnegara Oke kita coba ya Kita coba buka ya Nah ini coba Di cross check nih Bener apa enggak Google Maps nya Nah Kos Putri Gria Bunga Ada yang dari sini Ada yang rumahnya disini Oke Tidak ada yang berbicara Rupanya Oh enggak Ini ya Kamu udah pake HP beda Atau sama bro Iya Iya betul Sebentar saya coba cek ya Iya 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 Nah ini bro Aus ini Paham nih Sudah Nah jadi kayak gini Memang itu adalah Tipuan nih teman-teman Jadi seakan-akan Orangnya join group Whatsapp Tapi Sebetulnya enggak Tapi sebetulnya Itu adalah Link pancingan Yang biar bisa kita Masuk kesini Nah kayak gitu Sekarang Ini Ada yang masuk terus nih Dari Banjargara nih Tapi enggak apa-apa Kita akan jelaskan Saya akan jelaskan Satu-satu ya teman-teman Gimana caranya kita bisa start Muhammad Al-Amin Oke 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 Mungkin cukup Ini tadi kita sudah Coba Lihat nih Oh ternyata Caranya seperti ini Dan kita bisa dapet Titik lokasinya Seakurat itu ya teman-teman ya Dan pertanyaannya adalah Gimana Kita bisa masuk gitu Kita bisa Bro Al-Amin ya Bro Al-Amin dari mana bro Banjargara Oh Wono Sobo Sebentar Sik Sik Bentar mas bro Kita coba ya Kita coba ini ya Sudah Tadi sudah di klik ya bro ya Nah ini Ini Anu ya teman-teman Hanya buat Ini ya Jawa Tengah ya Purworker Tau Ini bener bukan bro Dekat bengkel motor ini bukan Eh ini Ini siapa Bro di Anu Di kota mana bro Wono Sobo Ini soalnya Yang masuk Banyak sekali Jawa Tengah Sebentar ya Kita akan Lihat Karena itu ada Akurasinya bang Jadi Gak pasti akurat Nah iya teman-teman Tapi apabila kita Membandingkan ya Teknik ini Dengan teknik Gimana cara kita Melacak lewat IP address Ini akan jauh lebih akurat Karena kita Berdasarkan GPS Teman-teman Karena kalau misalnya IP address itu kan Biasanya range Malah kita cuma dapet Kayak Sentral Java Kayak Gitu Jadi kalau misalnya Disini itu Menggunakan GPS Yang sudah tertanam Di HPnya teman-teman Kayak gitu Sistemnya Memang Kadangkala itu Tidak akurat Tapi Biasanya Sampai titik rumah itu Dia bisa sangat akurat Seperti itu Kira-kira teman-teman Sebentar Kita coba cari Sentral Java Oke Nah ini Sepertinya ini ya Nah ini Teman-teman bisa lihat Sendiri ya Disini Kita bisa dapet Datanya sangat banyak Sekali Tapi kita harus Bener-bener kurasi Karena disini ada yang Orang Jakarta Orang Riau Orang Makassar Tadi itu Ngeklik semua Dan Kalau misalnya kita Nggak tahu Soalnya ini kan Nggak ada namanya Ya teman-teman Kalau misalnya Nggak ada namanya Kayak gini ya Ya kita Agak susah sih Nyarinya yang mana nih Oke Sorry bro Bro Muhammad Alamin Kayaknya ini Terlalu banyak Jadi kita Rasanya Takutnya Membuat orang lain Menunggu Terlalu lama Gini aja Kita coba buka Dari awal Saya akan ajarin Gimana caranya Teman-teman itu bisa Ngestart aplikasi Yang kayak gini ya Gimana Sepakat nggak Sepakat ya Imam Fauzi Oke oke Bro Imam Fauzi Kita bakal start Dari awal ya Nanti akan Bro Imam akan Saya tunjuk ya Oke Apa Oh iya Kadang-kadang memang ada Browser-browser yang Seperti itu bro Nah kalau gitu Jangan bro Imam Kayak gini Jadi Kita Pertama-tama Harus install dulu Teman-teman Aplikasi secretnya Tapi disini kan Saya sudah installkan Sesuai dengan Saya sudah install Kalian Linux Yang teman-teman Lihat kali ini Nah Pertama-tama Nanti kalau misalnya Teman-teman sudah install Kalian tinggal Pencet yang Pojok kanan Pojok kiri atas Terus buka Terminal emulator Nah Setelah kebuka Terminal emulator Teman-teman itu bisa Nanti itu mengetikan LS dulu ya LS LX Nah disini Ini akan kelihatan nih Kita punya aplikasi-aplikasi Apa aja Yang Sudah sekiranya Sudah di install Di kali Linux kita Karena kali Linux itu Enggak Serta-merta langsung Ter install Aplikasi-aplikasi Laca Aplikasi-aplikasi OSIN Dan lain sebagainya Nah disini Sudah saya install Aplikasi Seeker Jadi kita Ketikan CD Seeker Nah Ini berarti CD itu Change Directory Kita sudah masuk Ke directory Seeker-nya yang Sudah kita install Nah Gimana cara kita Lihat isi Seeker-nya itu Ini kan bentuknya Folder Jadi kita LS lagi Nah Ini kan Sudah ada tulisan Banyak nih Ada Docker Fireline Sunritmi Sampai ke Aplikasinya sendiri Seeker.py Nah artinya apa sih Py itu Py itu adalah Sebuah Pemrogram Jadi itu Basicnya Si Seeker ini Pake Python Jadi sebenarnya Seorang hacker Seperti kita Seorang IT security Seperti kita itu Gak usah terlalu Belajar Mendalam Mengenai Codingan Kasusnya Di Py ini Python itu Tapi kita harus tahu Kayak LS itu apa Kayak CD itu apa Terus kayak Sebentar lagi Kita akan coba Jalanin Seeker.py Nah itu caranya Kayak gini Python.py Seeker.py Oh sorry Bukan Python.py Ini karena dia Pake Bahasa pemprogram Python 3 Jadi kita Pencet Python 3 Seeker Minty Minty Manual Oke Sebelum ke Minty Manual Minty Manual Kita akan Buka Seeker itu Seperti apa Nah Seeker itu Kayak gini ya Teman-teman ya Dia Tampilannya Akan menjadi Seperti ini Jadi Kalau teman-teman Punya tools Hacking Di Kalinux Itu gak akan Bakal jarang ya Sorry Bukan gak akan Bakal jarang Itu bermutu Aplikasinya Bisa langsung Di jalan Oh Laca Oh Start A Start B Itu bakal jarang Jadi Perlunya teman-teman Nanti belajar Cara Bahasa Pemrogramannya Seperti apa Tapi gak usah Terlalu Mendetail Yang penting Tahu aja Seperti ini Nah Jadi kira-kira Seeker itu Seperti ini Kita akan Start lagi ya Sekali lagi Mainframe manual Nah Seperti ini Nah kan Setelah kita pilih manual Dia akan start Disini itu Kita bisa pilih Teman-teman Ini bisa near you Ini bisa google drive Ini bisa whatsapp Ini bisa telegram Ya teman-teman Nah Yang saya Berikan yang tadi Itu adalah Link Whatsapp Nah Jadi seorang-orang Orang-orang itu Akan Ngeklik link Whatsapp kita Jadi kayak gitu Jadi kayak Sealah-alah Dia join Nah Seperti itu Sekarang kita coba Google Drive deh ya Tadi kan Whatsapp udah nih Kita sekarang Coba google drive Kita coba Pilih Satu Nah Enter google drive URL Ini Terserah ya Ini mau pake url Apa aja Terserah sih Kita terus aja google.com Nah ini port 8080 nya Sudah Jalan Nah Ini jadi Istilahnya Si seeker ini Sudah membuatkan Satu link Fishing Istilahnya ya Kita bisa bilang Fishing Intinya seperti link Teruan dari google drive nya Nah Kita perlu cara Supaya Nge-online kan Si seeker ini tadi Gimana caranya Kita pake Satu Ters lagi Namanya Nge-rock Nah itu bisa dibaca Nge-rock Juga ya Kita buka lagi Terminal emulator nya Nah Kita harus install dulu ya Nge-rock nya tadi itu Dan juga kita harus punya Account nya Tapi karena saya sudah Disini langsung saya Contohkan ya Saya ke folder Installasin nya dulu CD Download LS Oke Oke Sekarang kita langsung Buka Nge-rock nya Nge-rock nya caranya Kayak gini Tt Slash Nge-rock Http 8080 Karena disini adalah Port nya kan 8080 Ini teman-teman Itu kita tinggal Enter aja Nah Disini kan keluar Link nih teman-teman ya Nah ini link nya ya kan Ini akan Kita coba Open link Dia tuh Seperti apa Rupanya Nah ini kan Bentukannya Google Drive tuh Terus kita harus Request access Nah ini Ini tuh harus di allow Teman-teman Harus di allow Nah sekarang Coba mungkin teman-teman Ada yang volunteer Mau Nge-click nih link nya Mongkok Sokok Sokok boy Ya Sebentar saya copy dulu Brother Ya itu Coba itu Nah ini kan ada Yang gerak-gerak ini disini Oh not phone Nah ini Ini bro dari Riau Tadi siapa nih yang mencet Coba izin saya buka ya Brother ya Oke Kita buka Google Maps nya Ini bukan Tapi regionalnya Kira-kira Daerah sini Bukan ya Halo Daerah sini ya Tapi buat titiknya Persisnya itu Itu masih belum ya bro ya Segini Ini Universitas Bengkulu Ini betul ya Oke Mantap Nah Ini Satu Satu contoh ya Teman-teman Karena biasanya Kalau misalnya kita Pakai Google Maps pun Kadang-kadang Google Maps Juga akan Nyari-nyari dulu Untuk kita ini Sebenarnya gimana sih Karena kan GPS itu Sebenarnya kan ada Satelit Kita menggunakan Satelit banyak Nah Kadang-kadang memang GPS pun Masih bisa gak akurat gitu loh Tapi intinya Ternyata sudah Sudah betul Tadi bro Sokok Itu Daerahnya sini Nah Kita coba nih Teman-teman lainnya Ada yang Ngeklik lagi gak nih Tadi Ini kita dapet Beberapa data Dapetnya Di Tadi itu Riau Terus sekarang Dapetnya di Jakarta Ada yang Ngeklik dari Jakarta Tadi Tadi Biasanya itu Biasanya itu kayak gak Kelut secara sempurna Gitu loh brother Karena kan Contohnya juga Ini ada google.com Ini kan sebenarnya juga Enggak Bukan link yang asli Yang google drive-nya Jadi Ini besar kemungkinannya Dia itu bisa 404 not found Intinya adalah Yang lain-lainnya Seperti result.php Terus kayak image Karena gini Kalau misalnya kita Nanti sudah belajar Tentang codingan Untuk website Itu pasti Banyak seperti ini Dan kadang-kadang Gak semuanya Kelut Nah ini Kita dapet Satu lagi nih Dari Jakarta Jadi intinya Buat bro Tadi yang nanya kan Bro Sokok ya Jadi Kadang-kadang memang Akan ada Error php-nya Tapi gak masalah Di seekernya ini Karena Kita tetep dapet tuh Jadi Ini kan tadi Meskipun ada error-nya Tapi kita tetep dapet Kalau misalnya Orangnya sudah nge-click Nah Tapi Masalahnya tuh Kayak gini teman-teman Kalau misalnya Orang yang kayak gitu Deny The request for geolocation Itu kita juga Gak bisa dapet juga Tapi kadang-kadang Seringkali tuh orang Di oke-oke aja gak sih Kayak di allow-allow aja gitu loh Jadi Biasanya cara ini tuh Mostly masih Sangat-sangat berguna ya Biasanya saya juga Laca-laca orang All shop-all shop Yang bodong-bodong Itu ya gitu Pake gitu Nah Bro Bro Iman Fauzi Tadi Coba Nge-click bro Tadi ini Anu ya Siap-siap Security itu Gimana bro Tulisannya apa tuh Apa Wah Ya itu loh Kadang-kadang itu Kayak gitu teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Pake browser yang secure Pake google chrome Yang sudah Update itu Kadang-kadang kayak gitu Jadi gak bisa Nge-click secara langsung Beda dengan Orang-orang yang lainnya Pake mungkin Pake chrome yang biasa Pake safari biasa gitu Itu Bisa langsung Kelaca Kayak gini Ini ada yang dari Samarinda Is Kalimantan Pake telkom Ada Orangnya disini Yang dari Samarinda Oke Nah Iya Oke teman-teman Jadi Kira-kira Untuk Praktek hari ini Saya cukupkan dulu Nah Dari teman-teman Kira-kira Ada yang ingin Pertanyaan gak Nah ini monggo Kita bisa Banyak pertanyaan disini Kita juga bisa Coba-coba nih Toolsnya disini Monggo Teman-teman Kalau mau ada Pertanyaan Yoi Oh Maksudnya Tools yang Seeker tau Bukan Ngerognya tau ya Jadi gak usah Ngirimin link Gitu Maksudnya Oh Saya paham Saya paham Jadi gini bro Untuk sementara ini Di tools kali Linux Yang paling akurat Adalah ini Karena Sebenernya kita Ada beberapa Base ini ya Kalau misalnya kita Lacak orang itu Bisa buy Nomor HP Nomor HP itu Tapi kita kan Sangat Malah sangat-sangat Tidak akurat Malah biasanya itu Cuma kebaca Indonesia aja Terus kalau misalnya ada Dua Cara yang kedua itu Dari IP address Nah Dari IP address itu Sebenernya kayak gini Ini kan di atas Kita juga dapet IP addressnya Sebentar Sebenernya kita dapet Public IP seperti ini Ya kan Nah Public IP ini Kalau misalnya kita Lacak by IP address Geolocator Kalau di internet Itu kan banyak ya IP address ABC itu Ya Itu malah Lebih akurat Daripada nomor HP Yang tadi Tapi itu Kayak Apa ya Tetep aja itu Nggak Nggak bisa seakurat Terus yang kita pakai ini Karena Yang kita pakai ini Adalah Menggunakan GPS Teman-teman Kayak gitu Kalau misalnya Ini hanya Hanya akan Nggak akurat Ketika GPS Teman-teman itu Nggak Nggak terkalibrasi Dengan baik Kan biasanya Kalau Google Maps kan Kita harus Kayak puter-puter HP Biar terkalibrasi Dengan baik Nah Ya kayak gitu Jadi sebenarnya Untuk saat ini Yang paling akurat Itu caranya Pakai ini bro Cuma ya kita harus Tetap pinter-pinter Pakai Social engineering Gimana cara kita Ayo dong Klik dong Kayak gitu Itu yang pertama Terus Caranya kita bisa Menyamarkan ini Tadi itu Pinter-pinteran Karena kita kan Tadi bisa pakai Google Drive Kita tadi bisa pakai WhatsApp Ya kan ya Kita tadi bisa pakai Apa tadi ya Banyak lah tadi itu Bisa pakai telegram juga Nah itu cara Kita bisa memadukan Social engineering Dengan Skill hacking kita Nih Kayak gini Mungkin kayak gitu Bro Bro Fadli tadi ya Ya Gimana Sudah cukup menjawab Mantap Mantap Ya Monggo Bro Oh ya Oke 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 Jadi pertanyaan dari Bro Sokok tadi itu Saya garis Besarkan Itu Gimana cara kita bisa Mencari cara lain Kalau misalnya orangnya Nggak Nge-ACC gitu ya Oke Gini brother Jadi gini Ini kan Kita akan dapat Dua informasi Yang pertama adalah Device information Dan juga location information Device information ini Akan kita dapat Ketika orangnya nge-click Nge-click aja Itu sudah langsung Kita dapat kayak gini Dari IP addressnya Public IP Dia itu pakai apa Dan lain sebagainya Tapi untuk location informationnya Itu akan muncul Ketika orangnya itu Meng-ACC Nah Kalau misalnya Nggak Nggak meng-ACC Kayak gimana Tampilannya akan Seperti ini Gini Kita dapat device information Tapi orangnya Kita nggak bisa dapat orangnya User denied the request Per geolocation Kayak gitu bro Nah Terus Pertanyaan selanjutnya Ada nggak sih caranya Sebenarnya Ada-ada saja Kalau misalnya kita itu Pinter Ber Apa ya Ber Social engineering Social engineering itu Istilahnya Secara kasannya itu nipu Nipu orangnya Tapi kita harus Pinter ngomong Kita harus pinter pendekatan Kita harus pinter Gimana caranya Orang-orang itu Seakan-akan percaya Dengan kita Sebenarnya Linknya juga Link-link tiruan juga Link Link bohongan juga Nah itu Kita bisa Pakai Namanya itu Backdoor Nanti akan saya Jelaskan tentang Metasploit Nah kalau dari Backdoor itu Lebih Extreme lagi Kita bisa Diam-diam Buka kamera Orangnya Orangnya nggak sadar Dan kita bisa Diam-diam Ngefoto orangnya Kita bisa lihat Isi SMSnya Kita bisa Ngelacak orangnya Secara real time Kalau disini kan Kita lacaknya By Titik saja Nah nanti Kalau di Metasploit itu Lebih tepatnya Backdoor Itu nanti kita bisa Ngelacaknya Seperti live location Dia kemana aja Kita bisa tahu Ngikutin kemana aja Nah itu kita Nggak perlu Kayak gini-gini Tapi kita hanya Perlu nanti Membuat satu Aplikasi Jadi nanti kita Akan nge-build Satu aplikasi Aplikasinya Seakan-akan Aplikasi virus Dan kita kirimkan Dan orangnya Harus Menjalankan Nah itu Pinter-pinternya Kita lagi Cuma kalau misalnya Sudah kita dapet itu Waduh Kita ngefoto Diam-diam dia Itu bisa Kita lihat Galerinya Itu bisa Ya gitulah Tapi ini Nanti akan saya jelaskan Next-nextnya aja Karena ini cukup-cukup Berbahaya Untuk saat ini Saya rasa Yang saya ajarin Ini dulu Gitu ya Bro sokok ya Oke mantap Nah ini ada pertanyaan Dari Bro Siapa nih Yang mau nanya lagi nih Iya Mongko Bro firman Muncul informasi kita di Iya Oh Jadi pertanyaan dari Bro firman ini Kalau misalnya Sudah terlanjut Ngeklik Bro mau ngilangin Apa yang sudah Terecord gitu ya Maksudnya Nah Kayak gini Inilah pentingnya Cyber security Karena di cyber security Itu gak ada Namanya Control Z Atau Ando Nah sekalinya Teman-teman sudah Ngeklik Ya wis Saya selamanya akan Punya data Teman-teman Kayak gitu Bro firman Jadi Sekali lagi Kita orang Gak usah paham Tentang cyber security Tapi kita harus paham Apa yang kita lakukan itu Jejak digital itu pasti ada Paling gampangnya Jejak digital yang seperti ini Jadi kita jangan main-main tentang Waduh nanti bisa di Retreat Nanti bisa di Ando Enggak segampang itu Apalagi kalau ini tuh Sudah menyangkut Alamat rumahnya teman-teman Nah itu kan sudah Krusial loh Kalau misalnya ada apa-apa Kalau misalnya ada Halal kejahatan Kan ini malah Bisa menjadi sumber kejahatan Jadi seperti itu Jadi Jangan gampang mengklik Terutama yang sudah saya Klaimkan tadi itu Yang sudah mengklik ya 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 sudah berarti Ya sudah ter-record Tapi nanti Akan saya delete semuanya Tenang Tenang brotherku Kayak gitu Ya Oke 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 Jadi kita sebagai korban ya Istilahnya ya Oke Jadi Sekali lagi Bro firman tadi Pertanyaan tentang Gimana cara kita Menanggulangi Backdoor atau virus-virus Yang Sekiranya nanti Bisa menyadap kita Gitu ya Gini Untuk virus Backdoor yang Tadi sudah saya jelaskan Itu sebenarnya Bisa ditanggulangi Caranya gimana Kita itu bisa Pasang antivirus Cuma gini Antivirus itu sebenarnya Basicnya itu Harus Gini Untuk antivirus Bisa dapat Membaca Sebuah virus Dia itu akan Menggunakan beberapa Scanning Yang pertama Bisa dari heuristik Terus bisa dari Fingerprint scanning Nah itu Nanti akan saya jelaskan Di nextnya Cuma intinya Gimana cara kita Menanggulanginya Pertama Pasang antivirus Tapi Pasang antivirus pun Itu loh Masih bisa Kebobolan Karena istilahnya Antivirusnya itu Adanya itu Databasenya Katakanlah Database tanggal 10 Tapi Hari ini kita Bikin virusnya itu Tanggal 13 Nah kan otomatis Database virus kita Belum Terekor sama antivirus Jadi kita itu Kayak seakan-akan Bukan antivirus Jadi ya kita Install-install aja Kita Sempurna aja Santai aja Nah masalahnya Itu Jadi intinya Teman-teman itu Harus tetap Gunakan antivirus Tapi harus tiap hari Di update Kayak gitu Jadi jangan Pakai antivirus Tapi Database-nya Gak pernah di update Ya sama aja Boong gitu loh Itu caranya Terus Yang kedua Jangan pernah Teman-teman install Aplikasi-aplikasi Yang disuruh orang Gak kenal Bahkan kenal pun Itu ya tanyain dulu Ini aplikasi apa Mas Kayak contohnya Tadi saya kirim Saya kirim link Teman-teman kan Tidak nyadir Ini link apa Tiba-tiba Teman-teman nge-click Ya kayak gini Saya bisa dapet Lokasi rumahnya Teman-teman Bayangin Apalagi kalau misalnya Backdoor tadi Orang itu bisa dapet Foto kamu Bisa diem-diem Nge-foto kamu Terus bisa Dengerin percakapan kamu Bahkan HP-nya lagi diem Dia itu bisa Nguping gitu loh Dari Aplikasi itu Nah itu Sangarnya ya itu Kerennya Si Metasploit tadi itu Ya itu Tapi itu nanti Next aja kita belajar ya Bro Firman ya Gimana Apakah yang menjawab Ya serem ya Teman-teman ya Oke Ada yang mau Pertanyaan lainnya Teman-teman Monggo Santai saja Yo Bro Fadli Yang mana nih Yang seekernya Waduh Saya lupa ini Ini saya udah Cukup lama sih Belum saya update kayaknya Iya ini 12.5 ya Oh up to date kok Iya Bro udah nginstall Nah ini Ini hati-hati Sama Bro Fadli ini ya Nanti dikirim link Ya itu Teman-teman ya Hati-hati intinya Mungkin ada yang Bertanya lagi Monggo Oke Bro Sokok Monggo Monggo Nah Ini pertanyaan Keren sekali ini Terima kasih Bro Sokok Jadi intinya tadi Bro Sokok itu Bertanya Ini kan kita pake link yang aneh-aneh .ngrok.io Ini kan pasti Menjadi Keraguan nih Buat orang-orang Gimana caranya itu bisa membuat Ini tuh Akan-akan tetep Sama-sama Google.com Nah kira-kira Kira-kira kayak gitu ya Bro Nah caranya kayak gini Caranya kayak gini Ada namanya Dinamakan DNS Poisoning Teman-teman Jadi kita akan merubah File host Dari Laptop tersebut Katakan lagi nih Soalnya di setiap laptop itu Ada file host Tapi itu Maksudnya di file system Yaitu biasanya di file C Itu akan kita edit Nah IP addressnya yang disini Ini kan ada 127.00.40.40.40 Web interfacenya Ini tuh kita bisa masukin file host Dan kita kasih itu Tetep google.com Nah ini akan ada Pembelajaran next stepnya Tapi namanya adalah DNS Poisoning Kayak gitu Sebentar saya stop presenting dulu Oke sebentar ya teman-teman ya Nah Namanya adalah DNS Poisoning Nah DNS Poisoning itu apa Jadi DNS itu sebenarnya Fungsinya adalah Menyambungkan kita itu Untuk ke website yang sebetulnya Jadi kalau misalnya IP addressnya kayak gini Ini kan 127.00.40.40 Dia akan masuknya ke Rock.io Dan juga sama halnya dengan Google.com Karena sebenarnya website itu ada IPnya masing-masing Dan itu Hanya karena ada DNSnya Jadi keluarnya Google.com Nah nanti kita itu bisa Kayak menyamarkan Dan IP addressnya kita Itu kita ganti dengan Google.com Nah itu namanya DNS Poisoning Jadi seakan-akan DNSnya itu kita ubah Sehingga Keracunan nih Sebenarnya Keracunan Dan ketika dia Mau buka link kita Ya itu nanti Akan tetap munculnya Google.com Tinggal kita nanti Ubah Linknya ini Kita masukkan ke Link Shortener Jadi seperti Bit.ly Bit.ly Terus kayak Google Suyortener URL gitu loh Ketika dia Di-direct ke Google Ke Rock.io kita Dia itu akan Keluarnya tetap Google.com Nah itu akan saya bahas Di next Kelasnya Cuma Itu juga Tetap perlu Kehati-hatian Karena Namanya DNS Poisoning Itu kita sudah Merubah Kita sudah altering The computer itself Jadi itu Sudah criminal Teman-teman Kayak gitu Jadi Perlu kehati-hatian Juga ya Nanti ya Kalau misalnya Ikut kelas Nextnya ya Teman-teman ya Gimana bro Menjawab gak tuh Oh beda-beda Nanti EtherCAP itu Biasa ada hubungannya Dengan In the middle attack Tapi itu juga Namanya proxy chaining Juga Tapi nanti Kita juga akan Belajar juga Pakai EtherCAP Kita juga Akan belajar Nah Intinya Kalau misalnya Yang DNS Poisoning Tadi itu Kita akan Membuat File virus lagi Jadi kuncinya Adalah kita Membuat file virus Kita kirimkan Orang yang ngebuka DNSnya keganti Otomatis Kalau EtherCAP itu Nanti Next aja bro ya Kita bahas di Anda selanjutnya Oke Sama-sama bro Soko Mungkin ada Teman-teman Yang lain Yang mau bertanya Oke bro Ibrahim Oh iya Mantap Jadi gini Kalau misalnya Kita mau Ngecek link itu Paling gampangnya Gini Saya kirim Ulang link saya Di Ini ya Nah Teman-teman bisa Perhatikan Disitu tuh Linknya aneh Sekali Linknya kan aneh Sekali kayak 158 140 Itu kan Ini bukan link-link Yang biasa Ini bukan link Yang sepajarnya Kita pertama Itu bisa Lihatnya dari situ Biasanya Kalau misalnya Orang mau gunakan Fishing Harusnya kan Instagram Dotcom Nah Yang real kan Kayak gini Biasanya Kalau misalnya Ada link Fishing itu Kayak gini Instagram Dotcom Intinya itu Tidak sama Ini kan ada Instagramnya itu kan A nya ada 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 tiga ya Sedangkan yang real adalah A nya hanya satu Nah ini kita harus Jeli juga bro Kita melihat Sebuah link itu Real apa enggak Ini kita melihat Sebuah link itu Betul-betul Nyata apa enggak Dan kita sebelum Ke link itu Kita juga harus Pastikan komputer kita itu Betul gitu loh Komputer kita itu Tidak terinfeksi virus Atau lain sebagainya Karena Kalau misalnya kita sudah terinfeksi virus Yang namanya Instagram Yang tiruan ini Bisa dirubah menjadi Instagram.com loh Kayak gitu Jadi itu perlunya Kehati-hatihan kita Untuk mengecek Jadi terusnya sendiri ya Ini kita sendiri sih bro Kejelian kita sendiri Karena Inti dari hacking itu ya Inti dari social engineering itu Karena memanfaatkan Kelemahan orangnya Karena orangnya itu Enggak paham Karena orangnya itu Enggak ini Enggak itu Nah itu kelemahan utama Dari sebuah sistem ya Orangnya sendiri Karena secanggih apapun Mesin kita seperti ini Kalau orangnya Tledor Tau-tau link tadi Diklik ya Ya wassalam Amit gitu loh ya Jadi kayak gitu Bro Ibrahim Bagaimana Ya terima kasih Oke Ada yang bertanya Selanjutnya Ini ada Saya lihat Ada pertanyaan Di Kolom chat Ini saya dari pasar Bang Bukan dari Samarinda Tapi Google biasa Oke ini tadi Sudah saya Jelaskan ya bro ya Bro Aji Nah ini mau tanya Bang mau tanya Untuk install Kali Lidok Selain digunakan Virtual Virtual box Maksudnya Pakai apa ya Soalnya virtual box Gak support di M1 Infonya Ini berarti Pakai macbook Untuk tutorial instalasi Kali Linux Akan saya bahas Di nextnya Biasanya kan Orang pake windows Jadi pake windows Itu sebenarnya Bisa-bisa aja Kayak punya saya ini tadi Ini kan Saya jalanin Windows bareng Sama disini Kali Linuxnya juga bareng Ini juga bisa Kalau di apple Nanti akan saya bahas juga Kalau pake VPN Geolocation Kita tetep bakal Ketawalan gak bang Saat kita allow Nah ini Bro Ahsanul Fatan Untuk penggunaan VPN Gunanya VPN Itu ya itu Kenapa perusahaan-perusahaan Besar itu membuat Sebuah VPN Khusus premium Untuk karyawan-karyawannya Ya karena ini Karena ketika kita Menggunakan VPN Kita akan sangat-sangat Sulit untuk dilacak Kayak gitu Jadi VPN itu kan Kita bisa pilih Mau location-nya Di mana Location-nya di Thailand Singapura Gitu tuh bisa Dan kalau misalnya Kita pake VPN Itu harus bener-bener Yang premium Karena VPN itu Kayak bisa menjadi Pedang bermata dua Kalau misalnya kita pake VPN VPN yang gratisan VPN itu malah bisa Menyadap data kita Karena semua yang kita request Itu kan masuk ke VPN dulu Nah setelah VPN Nah ya itu Probably Nah setelah VPN Itu akan Dilanjutkan ke Realnya itu Website realnya Jadi kita tuh Kayak komunikasi sama VPN Setelah VPN itu Baru dilanjutkan Jadi semua apapun yang kita buka Semua apapun yang kita Terima Itu akan lewat VPN dulu Itu bisa dikatakan juga Sebagai proxy chaining Kayak gitu teman-teman Jadi Pentingnya VPN Tapi yang premium Dan yang juga jelas Company Jadi jangan pake VPN yang free Malah-malah Data-data Teman-teman itu bisa Ke Bocor semua dari VPN itu tadi Jadi Gitu Bro Ahsan Ulfatan ya Oke Makasih bang Ditunggu next Kelasnya Siap Terus ini Bro Fadli Rabi Ini juga contoh Fishing seperti IG Facebook Dan lain-lain Ya Itu Ada contoh Dia ini pasti Sudah pake Tutorial yang sudah Saya jelasin Tadi ya Bro Fadli ini Ngeri Itu Itu link Link bikinanmu ya Bro ya Oh Mantap Mantap Oke Oke Kita langsung aja Nih Kita coba buka Punyanya Bro Fadli Ya Ya Sebentar Saya coba buka Teman-teman Ngeri Ngeri kali Oke Saya akan Tunjukkan Ke teman-teman Linknya Bro Fadli Pake Shellpiece Sudah keliatan Sudah keliatan gak Sudah ya Sebentar Sebentar Bro Rehan Udah mulai Belum ya Udah dari tadi Pak Bro Nah ini Bro Fadli Tadi Membuat sebuah Satu link Fishing Satu link Teriwan Untuk Instagram Nah Ini tuh kita Kalau misalnya Anul Kita bisa ketikan Kayak gini Kayak gini Nah semua yang kita ketikan Disini Bro Fadli Akan tahu Isinya Kayak itu Jadi Disclaimer dulu ini Tolong jangan langsung Dimasukkan Tolong jangan diingat Ini adalah Instagram Ini bukan Instagram Asli ya Teman-teman Ini Instagram Bikinannya Bro Fadli Nah Kalau kita lihat Di domainnya ini Kan gak jelas Ini ada login Rock.io Seharusnya Instagram Itu kan Instagram.com Tapi ini aja Udah aneh Jadi Jangan pernah Teman-teman itu Buka Apalagi Masukin data Kalian itu Kesini Gitu ya Teman-teman ya Jangan sampai Nah Gimana bro Oh iya Itu kalau virus total Itu lebih Ke virusnya Sih bro Kalau misalnya Website itu Contoh Kayak ini Ini kan Websitenya Barusan aja Kita bikin nih Jadi kan Agak cukup sulit Kalau misalnya Kedeteksi Hal yang barunya Sesuai yang Saya jelaskan tadi Database virusnya Katakanlah Updatenya Tanggal 10 Nah kita bikin Virusnya itu Tanggal 13 Setelahnya Sedangkan ini Belum update Jadi kan Yang punya kita ini Bakal gak ketahuan Gitu Jadi Itu lebih ke Gimana cara kita itu Bisa Jeli dan paham sih Kalau misalnya Model kayak gitu Kita gak bisa Mengandalkan Virus total Sebetulnya Kita gak bisa Mengandalkan Antivirus Kita harus mengandalkan Diri kita sendiri Biar kita bisa Paham nih Yang kayak gini Kayak gini itu Sangat-sangat berbahaya Kayak gitu Ini kalau misalnya Kita Login Nih Coba ya Luh Iya kan Langsung kita Di redirect Ke instagram.com Yang asli Dan selamat Anda sudah Terprank Kayak gitu Jadi Teman-teman harus Bener-bener Paham ya Tentang Hal seperti ini Iya kan Ini paling gampangnya Ini kayak gini Ini yang aslinya Kan instagram.com Di bawahnya adalah Copyright 2020 2021 Instagram For meta Nah kalau misalnya Kita back Ke Ini yang tadi Ini Coba kita lihat ya Copyright 2018 Instagram Kan dari sini Ini aja itu kita bisa tahu Gitu loh teman-teman Loh ini kan Tahun 2021 Nggak mungkin instagram 2018 terus kan Ini berarti Shell piece nya Bro Fadli tadi tuh Belum update Kayak gitu Nah ini Butuh kejelian kita sih Karena ini juga Nggak kedeteksi Antivirus Kayak gitu teman-teman Mantap Bro Fadli Saya salut Tapi teman-teman yang lain Jangan di klik ya Hati-hati nih Oke Ada pertanyaan selanjutnya Buat teman-teman Yuk 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 Mari-mari Ya Oke nah Ini pertanyaannya cukup keren nih Kalau misalnya kita mau diserang Nah gimana cara kita nyerangnya balik Apakah bisa menggunakan cross-site scripting CSRF Itu kan pertanyaannya ya bro ya Nah jawabannya adalah kayak gini Ini pentingnya Saling-saling ini tinggal pinter-pinteran aja Dianya tau metode apa Kitanya tau metode apa Dianya itu pake metode yang masih ada vulnerability Atau enggak jadi Kadangkala kita menjadi seorang hacker itu Kita juga harus defense diri kita itu dengan bener-bener Bener-bener secure juga Kita gak bisa asal-asalan Kita menyerang orang Tapi kita gak juga bisa tau Hacking life cycle dimana Hacking life cycle itu kita tidak menjadikan diri kita Sebagai suicide hacker Suicide hacker itu adalah hacker yang bunuh diri Dia itu sebenernya gak tau apa-apa Tapi tiba-tiba nyerang orang Dan kebetulan orangnya itu bisa membales gitu loh Dibales Dianya malah kelabakan Gak tau apa-apa Nah masuk lagi ke pembahasan tadi Bisa gak sih kita serang pake link balik Nah itu tergantung Kalo misalnya pake Tools yang kita ajarin kayak tadi itu Itu sebenernya agak cukup tricky sih bro Karena ini sebenernya masih Teknik kacangan sebenernya Kalo bisa dibilang ya Buat para-para hacker itu Sebenernya trik yang kita ajarin ini Trik kacangan tapi triknya itu sangat-sangat Berguna Nah apakah bisa diserang balik Sangat-sangat bisa Tapi untuk crosshide scriptingnya Nanti akan kita bahas di next classnya Minimal teman-teman disini sudah paham Apa sih phishing Apa sih kita bisa menggunakan tool seeker Apa sih kali Linux Jadi untuk sementara ini Bro sokok seperti itu ya Oke mantap Oke ini kita sudah Tiga menit lagi Kita sudah tepat satu jam Kita akan berhenti Tapi saya akan beri satu kesempatan Buat teman-teman yang mau bertanya Sisa satu aja ini Ini ada pertanyaan dari Rehan Udah mulai belum Bang zoomnya dipost Dipost ke YT enggak Iya nanti akan diposting ke YouTube ya Brother ya Oke ada pertanyaan Yang terakhir nih teman-teman Dari teman-teman Oke saya rasa tidak ada Jadi untuk summary aja Hari ini kita belajar Tentang apa itu kali Linux Apa itu aplikasi seeker Gimana cara kita melacak orang Sampai ke titik lokasinya Jenis-jenis pelacakan Menggunakan IP address Jenis-jenis pelacakan Menggunakan nomor HP Dan yang paling bukan adalah Cara melacak menggunakan GPS Seperti yang sudah saya tampilkan tadi Kita bisa melacak orang Sampai ke titik rumahnya Nah sekali lagi Coba saya share screen ya Kita ambil salah satu contoh lagi Kita ambil salah satu contoh Disini Saya akan Saya mohon izin Ke teman-teman yang tadi sudah Mengklik dari Maluku Yang pakai XL Saya izin Lihat ya Lokasinya Bro Nah ini Kita bisa dapet link Google Maps nya Kita bisa buka Ini rumahnya yang mana Nah ini kita tinggal open link Dan kita bisa lihat Disini Oh ternyata Rumahnya disini toh Oh ternyata dia Lokasinya di Dekat Toko Mahram Jaya Nah ini adalah titik rumahnya Berdasarkan GPS Nah ini kan Dia berarti ada di Sulawesi Di dekat Makassar Dia berada di Tepatnya disini Nah ini adalah Lokasi akurat Jadi teman-teman Sangat-sangat harus berhati-hati Kalau misalnya Menemukan Hal yang seperti ini Jadi Untuk Summary kelas kita kali ini adalah itu Dan untuk next kelasnya Kita akan bahas Tools-tools lainnya Yang keren-keren juga Khususnya yang tadi Bisa ngelacak orang Bisa Ngelacak live location orang Bisa sampai ke foto orang Secara diam-diam Dan lain sebagainya Nanti akan kita bahas Dan semoga teman-teman Bermanfaat di kelas kali ini Mungkin teman-teman Mau open camp ini Nanti akan saya foto Saya masukin ke TikTok Bersedia gak nih? Oke Tidak ada respon Sepertinya Kita next aja Iya gak masalah Nanti akan kita Pause bareng-bareng Oke ini udah pada open camp semua Monggo open camp Nanti saya posting di TikTok nih Brother-brother Semuanya Oke oke Wah ini Mantap Mantap kali ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati